Proses belajar mengajar tatap muka tingkat SMA di Padang dimulai pukul 7 hingga pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat atau selama 4 jam 45 menit. Seperti tampak di SMA Negeri 2 Padang hari Selasa atau hari kedua dimulainya sekolah tatap muka. Satu jam pelajaran hanya diisi selama 30 menit, sedangkan jadwal istirahat 15 menit. Tidak boleh keluar kelas, para murid hanya boleh makan dan minum di kelas dari bekal yang dibawa dari rumah. Pembagian kelompok berdasarkan nomor urut absen siswa. Urutan 1 hingga 20 masuk kelompok A, urutan 21 hingga 40 masuk kelompok B. Kelompok A belajar hari Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan kelompok B masuk hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pekan berikutnya, jadwalnya ditukar untuk penyegaran. Murid yang telah melakukan tatap muka pada hari sebelumnya, maka akan diberikan tugas atau PR oleh guru mata pelajaran yang harus dikumpulkan pada saat belajar daring melalui aplikasi Google Classroom, WhatsApp, ataupun aplikasi lain yang dipergunakan oleh guru mata pelajaran. Nah, harinya juga bergantian. Jadi, untuk minggu ini, Senin, Rabu, dan Jumat itu adalah grup A, sedangkan Selasa, Kamis, Sabtu itu adalah grup B. Nah, minggu depannya akan berganti lagi. Yang grup A itu adalah hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, sedangkan grup B-nya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi, begitu setiap dua pekan dia akan berganti terus. Sedangkan protokol kesehatan tetap diterapkan di sekolah ini secara ketat, seperti memakai masker, mencuci tangan, diukur suhu tubuh, ditambah lagi, disediakan ruang imun. Ruang imun ini adalah ruangan yang diatasnya ada semprotan cairan herbal untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh melalui pernafasan. Laude Juhardio Ansel melaporkan dari Padang.